Assalamualaikum, Halo Art viewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel AReview Hari ini saya mau nge-review sebuah gadget mungil yang keren banget Ini itu AUX Bluetooth Nah jadi kegunaannya adalah buat mungkin kalian yang audionya belum ada Bluetoothnya Nah dengan menggunakan alat ini kita bisa mendengarkan audio kita via Bluetooth Oke buat lebih detailnya jangan kemana-mana, stay tune Oke langsung aja kita review produknya, ini dia produknya kecil mungil Sangat bermanfaat sekali Oke sebelum saya masuk ke prihal bagaimana cara penggunaan dan bagaimana hasil suaranya Saya mau bahas sedikit prihal build quality nya Produk ini semuanya terbuat dari plastik Ya gak begitu solid Nah tapi memang ya plastiknya lumayan lah Dibilang murahan banget enggak Dibilang mewah atau bagus banget juga enggak Di sisi bagian atasnya ini terdapat input buat AUX 3,5 mm Di bagian bawahnya ini tempat ngecasnya Di bagian belakangnya ini ada clip Nah jadi bisa kita clip misalnya di baju seperti ini Bisa akutin disini atau di kantong celana Di bagian depannya ini terdapat tombol-tombol Di bagian paling atas ini adalah bisa untuk volume Ataupun kita bisa skip ke next track Di tengah-tengahnya bisa untuk power on off Atau bisa juga untuk kita mengangkat telepon Di tombol paling bawah adalah Kalau kita mau mengulang lagu Ataupun kita bisa menggunakannya untuk mengecilkan suara Di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan Yang pasti device kecil ini Kita juga mendapatkan sebuah konektor AUX 3,5 mm Male to male Bentuknya seperti ini Ini terbuat dari besi Nah jadi kondisinya bisa kita colok seperti ini Nah ini itu kegunaannya Misalnya kita ada perangkat audio Yang sudah memiliki AUX input Nah kita bisa menggunakan seperti ini Ya kebanyakan mungkin bisa digunakan juga Mungkin di mobil yang belum ada bluetoothnya Nah bisa menggunakan device ini Nah kalau kita mau menyambungnya ke headphone Ataupun ke earphone Kita bisa lepas Yang konektor ini Nah jadi langsung kita colokin AUX 35 mm nya langsung seperti ini Nah jadi kita sudah bisa langsung mendengarkan Earphone kita via bluetooth Nah bagaimana kalau device atau audio player nya Belum ada input untuk AUX Nah sebetulnya bisa juga Dengan cara lain Nah tapi gak akan saya bahas di video ini Nanti perihal itu akan saya buat video tersendiri Oke pertama-tama Cara menghidupkannya adalah Tombol di bagian tengah ini Kita tekan Kita tekan agak lama Nah nanti dia akan keluar Warna merah biru Nah itu dia sudah siap untuk disinkronisasi Dan dia sudah hidup Nah kalau kita menggunakan headset Ataupun earphone Nah nanti kita bisa denger Nah kalau kita menggunakan headset seperti ini Saat kita on in Dia menggunakan suara power on pairing Berarti dia sudah hidup dan sudah siap untuk di pair ke device kita Baik itu ke laptop Ataupun bisa juga ke smartphone Oke sekarang saya mau ngebahas perihal sound quality nya Nah jadi yang pasti Dan saya harus jujur Sound quality Kita menggunakan kabel langsung Dan menggunakan bluetooth ini Agak sedikit berbeda Ada plus minus nya Hasil suara yang kita dapat adalah Ada sedikit penurunan Di high dan mid nya Nah jadi akan agak terasa sedikit mendem Di high dan mid nya Nah tapi untuk di low nya Atau di bass nya Dia akan meningkat Nah jadi ini suatu plus minus Nah tapi memang bukan yang Jadi kualitas suaranya jadi turun drastis Di lag banget Enggak Tapi saya rasa memang Ada sedikit perubahan Dari warna suaranya Oke untuk produk ini sebenarnya banyak banget Ada bermacam-macam dan berbagai-bagai brand Ada yang warna-warni Ada yang di bagian sebelah sininya tuh Terdapat brand Nah saya gak tau apakah ini Produk yang sama Atau berbeda Nah tapi memang bentuknya sama persis Sama persis Seperti yang saya pegang ini Nah kalau kalian memang mau Mendapatkan sama persis Yang saya pegang ini Akan saya beri link di deskripsi di bawah Biar kalian bisa mendapatkan Produk yang sama seperti yang saya pegang ini Oke untuk baterai nya sendiri Menurut saya cukup awet Kalau di pengalaman saya Saya pakai dari full Sampai habis Non stop itu kurang lebih Dia bisa kuat sekitar 3-4 jam Nah jadi menurut saya sudah Sangat bagus banget Dan untuk pengecasannya Dari dia mati Sampai ke full itu Menggunakan charger HP standar Itu kurang lebih Setengah jam lebih lah 45 menitan Dia udah full Oke produk ini cocok banget Buat kalian yang memang hobi olahraga Yang biasa mungkin menggunakan Smartphone dan Earphone nya Nah jadi sekarang Kalian sudah terhubung Via bluetooth Nah jadi handphone nya Nggak perlu di bawah-bawah Handphone nya bisa diletakkan Di tempat yang aman Ataupun cukup di kantong aja Semuanya Next song dan Volume nya bisa di adjust dari sini Dan juga buat kalian yang mungkin Di mobil nya Belum ada bluetooth nya Nah dengan menggunakan alat ini Sekarang kita bisa mendengarkan musik Via bluetooth Dengan menggunakan alat tambahan ini Untuk pairing nya sendiri juga cepet banget Nggak perlu lama-lama Kalau di smartphone itu Kita hidupin bluetooth Nanti dia juga akan terbaca Dan Pairing nya juga sangat cepet banget Oke untuk harga dari produk ini Itu berkisar dari harga 40 ribuan Sampai dengan 100 ribu Nah jadi Saya juga nggak tahu Mana yang bagus Nah tapi bentuknya sama semua Hampir begini Ada yang ada brand nya Ada yang nggak ada Ada yang warna biru Ada yang warna hitam Ada yang warna putih Yang pasti saya juga banyak Ngeliat review-review nya Bahwasannya produk ini Cepet rusak Nggak bagus Tapi saya sudah Menggunakan produk ini Kurang lebih Hampir 6 bulan lebih Dan tidak ada masalah Dan semuanya bagus-bagus aja Apakah produk ini worth it Untuk dibeli Menurut saya Dengan harganya yang 40 ribu Sampai 100 ribu Sangat worth it Sangat worth it Ini bisa menjadi salah satu solusi Buat kalian yang Menggunakan earphone Ataupun headphone Yang masih menggunakan kabel Sekarang bisa menjadi bluetooth Menurut saya Mungkin kalian belum ingin upgrade Ke bluetooth Nah ini bisa menjadi solusi Murah meriah Buat kalian yang Ingin meng-connect via bluetooth Oke reviewer cukup sekian Review singkat saya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa bantu subscribe Dan like-nya Kita ketemu lagi Di video-video yang lain Bye Sub indo by broth3rmax